Sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya aja, tapi sebelumnya kalau mau absen-absen boleh banget, yang mau tanya-tanya juga boleh banget, karena nanti aku akan ditemani sama Kak Fira yang akan bacakan semua komentar dari Kak Fira. Halo Kak Fira. Halo Mbak Resi dan Kak Fira, gimana nih kabarnya? Karena kita udah mulai mendekati ya. Mendekati kayaknya nggak sampai satu pekan lagi ya Kak ya? Iya, kayaknya Hamin 6 ya Kak ya? Hamin 6 ya, segituan lah ya. Nah kita nggak cuma berdua aja nih Mbak Resi, tapi kita juga ditemani nih sama tim sasya lainnya di belakang, mana nih suaranya? Yeay! Sampai ya, sampai banget ya. Meskipun di luar panas, di luar lagi terik-terik banget ya. Betul. Jangan mau kalah semangat ya sampai ada di dalam, yang ada di dalam studio maksudnya. Jadi tetep ramein kolom komentar juga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatan yang pertama ya Kak ya. Di sini aku mau marinasi ayamnya terlebih dahulu nih saswa first. Jadi untuk marinasi ayam ini tujuannya supaya dia itu nggak amis ya. Saswa first bisa menggunakan jeruk nipis atau menggunakan lemon. Atau di rumah ada asam jawa mau dipakai buat marinasi itu juga bisa banget. Ini tinggal kita perasin, tapi kali ini aku pakai lemon ya. Ini langsung aja. Oke. Kita perasin lemonnya. Dan kita masukkan garamnya. Ini garamnya kurang lebih 1 sendok teh. Oke, Mbaresnya ini kalau dipakan di marinasinya pakai jahe bisa nggak? Pakai jahe bisa banget. Jahenya tuh diparut kalau bisa ya Kak ya. Jadi dia benar-benar meresap ke dalam. Atau kalau nggak mau pakai jahe bisa juga ditambahkan dengan bawang putih. Bawang putih yang dihaluskan itu dia juga bisa. Jadi tuh ayamnya tuh kalau misalnya udah ketambahan sama aromatik-aromatik yang lainnya. Dia tuh jadi punya rasanya tuh jauh lebih burih lagi. Oke. Nah di sini Mbaresnya pakai jenis ayam apa nih? Ini kali ini aku pakai ayam boiler Kak. Pakai ayam boiler ya. Tapi untuk jenis ayam tuh semua jenis ayam juga bisa ya Pak? Semua jenis ayam bisa. Seselopers mau pakai ayam pejantan boleh. Mau pakai ayam kampung juga boleh ya. Tapi kalau misalnya seselopers mau menggunakan ayam kampung. Itu jumlah cairannya itu ditambah. Di sini aku pakai 1000 aja. Karena kalau misalnya ayam kampung itu dia dimasaknya. Proses masakannya lebih lama lagi. Jadi untuk takaran airnya bisa ditambah 1200 sampai dengan 1500. Oke ini udah dimarinasi kita sisihkan dulu ya Kak ya. Sekarang aku mau langsung tumis bumbu halusnya dulu nih. Oke ini aku sambil bacain absen nih dari warga Facebook. Boleh Kak. Kak Yulia sore kakak hadir Bali. Bali halo. Oke dari Kak Veronika Jayapura hadir Kak. Jayapura juga halo SELOPERS. Kata Kak Veronika opor ayam kesukaan aku banget. Ini tanpa santan ya. Bener banget kali ini tanpa santan ya. Jadi SELOPERS boleh dicoba. Karena biasanya kalau hidangan lebaran itu gak jauh-jauh dari yang namanya santan ya Kak ya. Aduh udah sama-sama. Kalau SELOPERS lagi mengurangi penggunaan santan. Nah ini bisa jadi salah satu alternatif pilihannya tuh SELOPERS. Bisa menggunakan creamer ya. Ini tadi ada ledakan kayaknya tuh ada ketepesan air ya Kak ya. Jadi agak melepuk ya. Ini langsung aja kita masukin semua rempah-rempahnya. Tadi aku pakai ada daun salam, ada lengkuas, ada jahe dan juga serai semuanya kita masukin. Oke ini absen lagi dari Aminah Hussein Malaysia Hadi. Aminah Hussein halo Malaysia. Aminah Hussein. Absen lagi dari Kak Endang Semarang hadir Kak. Semarang halo Semarang. Ini Semarang gimana kabarnya aku penasaran. Disana cuacanya lagi panas kayak di Jakarta. Bener lagi panas kayak disini atau malah kebalikannya ya. Lagi mendung-mendung gitu ya Kak. Betul. Oke ini katanya tanpa santan berarti pakai creamer ya Kak. Iya bener banget sauce lovers. Jadi kali ini aku pakai creamer. Nah ini nih gitu. Jadi kalau sauce lovers gak mau pakai creamer. Dia juga bisa digantikan dengan cairan yang lainnya. Bisa mau pakai susu yang tadi aku bilang susu HT gitu ya. Susu yang low fat itu juga bisa dipakai. Oke. Nah ini kebetulan ada yang nanya nih. Mbak Rati dari KSW. Katanya kalau creamer tuh boleh gak sih disimpan di kulkas. Kalau misalnya mau disimpan di kulkas juga boleh. Tapi ingat dia jangan. Kalau misalnya dia di suhu yang terlalu lembab. Nanti dia tuh bisa basah. Jadinya tuh dia agak. Kalau bisa dia simpan di dalam suhu ruang aja. Tapi dia jangan. Pokoknya packagingnya tuh jangan sampai ada udara yang masuk. Karena kalau misalnya ada udara yang masuk. Nanti dia itu bisa menggumpal keras. Yang tadi aku bilang. Meskipun kalau diet dari kemasannya itu expired dietnya udah lama ya. Tapi kalau penyimpannya gak tepat. Dia bisa menggumpal. Nah ini ngomong-ngomong bumbunya udah kecil banget. Harum ya. Ini padahal belum. Belum selesai gitu ditumisnya ya. Ini kalau sauce lovers yang udah biasa nonton live misalnya yang sedap. Pasti dapal ya. Ciri-ciri bumbu kalau udah matang. Selain aromanya harum. Dia itu antara minyak dan juga bumbu halusnya. Dia itu bakal kepisah. Ini masih tidak tumis. Ini ngomong-ngomong lagi tumis bumbu. Ada yang nanya nih dari dapur mince. Katanya tadi takaran bumbunya gimana ya Bu? Oke tadi aku bumbunya pakai lumayan banyak ya sauce lovers. Ada 10 butir bawang merah. Ada bawang putih. Ada jinten bubuk. Ada jinten. Ada kemiri. Dan juga tadi aku pakai ketumbar juga. Semuanya kita pakai. Jadi dia benar-benar apa ya. Bumbunya benar-benar yang medok ya. Jadi benar-benar rasanya tuh rich banget. Enak banget. Nah ini Mbak Resi ada yang nanya dari Bunda Yanti. Katanya Bunda Yanti. Mbak maaf di luar tema nih. Minta info dong merek gilingan mie waktu bikin kue bawang sama Bu Fatma. Oh waktu sama Bu Fatma itu. Oh kalau Bu Fatma kayak nggak menyebutkan brand waktu itu ya Kak ya. Cuman yang biasa kita pakai itu gilingannya itu kita manual sih. Jadi nggak. Kalau Bu Fatma kan dia memang kegiling sendiri ya. Nah kalau kita pakai yang manual. Kita itu mereknya Sule kalau nggak salah ya. Iya benar. Mereknya Sule. Sule. S-U-L-E gitu. S-U-L-E gitu apa pakai H gitu. Sule. Bukan. Bukan. Beda. Mereka. Kemudian kalau sama Bu Fatma waktu itu gilingannya yang dicolok ke ligung gitu ya Mbak Resi? Iya benar. Kalau Bu Fatma memang dia yang manual. Eh yang apa namanya. Otomatis gitu ya. Jadi kalau misalnya buat yang jualan itu memang memudahkan banget sih Kak. Oke nih kata KS kata Bunda Endang di Semarang panas banget Kak. Tuh sama ya. Berarti ya. Emang sisunya lagi Semarang berapa derajat? Mungkin ini panasnya lagi merata ya, Kak Reno Tadi katanya 34 ya Lumayan banget sih panas Ini buat yang lagi puasa sabar ya Agak cepet kering Tenggorokanyung lagi panas-panas begini Oke Kak ini tuh bumbunya udah harum Terus dia udah keliatan juga antara minyak dan juga bumbu halusnya udah kepisah Sekarang mau langsung aku masukin ayamnya Ini ayamnya udah kita marinasi Kalau saya mau marinasi ayam itu kurang lebih 15 menit itu juga udah cukup ya Langsung aja kita masukin Oke ada pesan lagi dari Bunda Titi Salatiga Hadi Salatiga Halo Dari Bunda Irawati Medan Hadi Halo Medan Halo Katanya baru bergabung lagi nih setelah buat kue kering Gimana Bunda bikin kue kering apa aja nih Bunda-Bunda di rumah nih Boleh ya nih Bunda Irawati nih Kak Bunda Irawati Ilyas ya Jangan-jangan Bunda Irawati open PO juga nih ya Boleh disomotiin ya Nah ini kita aduk sampai dia agak berubah warna ya sesolves Selanjutnya tinggal kita masukkan cairan dan juga creamernya Jadi sebenarnya kalau masak itu gampang banget ya Kak ya Apalagi bikin opor ini tinggal diaduk-aduk aja Yang penting itu bumbunya itu harus benar-benar matang Karena kalau misalnya bumbunya nggak matang nanti itu dia mempengaruhi rasa akhir Jadi itu ada agak bau-bau langu gitu ya Bau-bau langu dari si bumbu halusnya Oke Mbak Res ini ada yang nanya lagi dari Bunda Nani Katanya tadi ayamnya direbus dulu apa enggak ya Ini ayamnya nggak direbus dulu Jadi nanti kaldunya benar-benar keluar pada saat proses pemasakan si opor yang sekarang kita buat Jadi meskipun disini aku tanpa Apa namanya tanpa Apa sih Kaldu bubuk ya Tanpa kaldu bubuk dia tetap gurih Karena dia keluar dari si kaldu yang ada di ayamnya ini Jadi ayamnya nggak perlu direbus dulu Oke ini kalau udah kayak gini langsung aja kita masukin creamernya ya Udah langsung masukin creamer aja nih Cepet banget ya Mbak Resi ternyata buat opor ayam tuh sat-sat banget ya Kalau pakai santan sama nggak nih prosesnya nih? Kalau pakai santan sama Tapi kalau seseopos mau yang opornya tuh terlalu kental banget Jadi bisa dipisah antara santan kental dan juga santan instantnya Eja dan juga santan encernya Jadi pertama yang dimasang itu santan encernya dulu Sampai ayamnya udah mateng menjelang diangkat baru dimasukkan santan kentalnya Nah ini dari Bunda Nur Laila Aku dari Riau Mbak bumbu opor apa aja sih? Wih Riau Halo Riau Oke ini aku sebutin lagi ya Tadi bumbu opornya itu kita menggunakan bawang merah, bawang putih Terus ada kemiri, ada jinten juga dan juga ada ketumbar ya Jangan lupa ada kunyit juga Jangan lupa kunyitnya itu harus dibakar terlebih dahulu Kemirinya juga di sangrai dulu Tujuannya supaya mengurangi aroma langu dari si bumbu itu gitu ya Wah ini Mbak Resi ada yang nanya nih dari Kak Indah Fiber cream diganti dengan susu evaporasi bisa enggak Mbak Resi? Oke si creamer bubuknya diganti dengan susu evaporasi boleh apa enggak? Sebenarnya susu evaporasi itu dia kan memiliki rasa manis-manisnya gitu ya Kalau misalnya mau diganti dengan susu Tapi sebaiknya jangan menggunakan susu evaporasi gitu Jangan pasteurisasi yang evaporasi Bisa pakai UHT biasa, fresh milk gitu ya Atau yang tadi aku bilang pakai low fat juga boleh Atau kalau misalnya mau pakai susu almond gitu Lebih mahal ya Kak ya, boleh juga Itu rasanya juga lebih fancy ya Iya bener, pasti lebih special lagi Nah ini udah sama kan kayak opor-opor yang aslinya ya Iya, berarti ini masaknya kurang lebih 15 menitan ya Mbak Resi cepet banget ya 30 menitan kayaknya, kayaknya ini 30 menit sampai 45 menit ya Karena nanti ini kita harus ngerebus dulu sampai si ayamnya itu benar-benar matang gitu Karena kalau ayam itu memang harus sampai matang Kalau misalnya enggak matang dia itu mengandung bakteri salmonella Yang nantinya dia bisa mengganggu pencernaan gitu Jadi enggak baik untuk pencernaan Jadi sebaiknya kalau masak ayam harus benar-benar well done Oke Mbak Resi ada yang tanya nih dari Kak Yansen Kalau bolehkah memasak opor ayam dengan slow cooker atau panci presto Mbak? Oke kalau misalnya mau menggunakan slow cooker boleh banget ya saya slow course ya Tapi kalau misalnya mau menggunakan panci presto aku kurang sarankan Karena apalagi kalau misalnya ini ayam boiler gini ya Kak ya Nanti dia tuh jadi cepet lebih mudah hancur gitu si ayamnya gitu Tapi kalau pakai slow cooker boleh banget ya Kak Yansen Oke boleh ya Biar kalau pakai presto tuh biar lebih lunak juga ya? Biar lebih lunak benar Cuman memang dia kalau misalnya mau menggunakan ayam kampung itu enggak apa-apa sah-sah aja Tapi kalau misalnya ayamnya pakai ayam boiler karena dia proses masakannya juga enggak terlalu lama Kalau pakai presto takutnya dia nanti terlalu hancur terlalu lunak gitu dagingnya Oke kan ini aku sambil masukin ya ada merica bubuk, garam dan juga disini pakai gula merah Disini kenapa aku pakai gula merah? Karena gula merah itu selain rasanya manis dia juga memiliki rasa yang gurih juga ya saya slow course ya Jadi nanti ini si opor ayam itu tambah legit gitu Udah mulai nih keluar ya sepasup wangi opor ayamnya Aroma-aroma lebaran ya Kak ya Oke kalau Mbak Resi ini sendiri kalau misalkan lebaran itu makanan yang wajib ada apa? Oke kalau di rumah aku ya Kak ya Kayaknya di rumah aku tuh kayaknya mirip sama masakan-masakan rumahan yang lain ya Sambel, ati, kentang yang ada petenya itu wajib Terus opor ayam sama rendang sama sayur godokan gitu Biasanya sayur godokannya pakai labu gitu-gitu Emang setiap rumah pasti ada itu ya? Pasti ada Makanan khas lubaran banget Pasti ada, betul Oke ini absen lagi dari Lambaihang, Manado Hadi Manado, Halo Manado Lambaihang Oke ada yang nanya nih Mbak Resi, kalau pakai Faber Timi itu aman ya buat penderita kolesterol? Benar, kalau menurut aku pribadi aman ya Saisal of course Aku sebelum bikin ini aku udah baca beberapa artikel menyebutkan bahwa si krim bubuk itu dia memang bebas dari kolesterol Terus dia rendah gula, terus dia juga bebas dari gluten juga ya dan dia pastinya tinggi akan serat gitu Jadi dia itu lebih memiliki nilai plus dibandingkan menggunakan santan Tapi kalau Saisal of course yang sah-sah aja nggak kenapa-napa kalau menggunakan santan boleh menggunakan santan Jadi bisa dipilih ya kalau nggak mau pakai santan bisa pakai yang krim bubuk yang kayak aku pakai sekarang boleh krimer ya Ini tinggal kita tunggu sampai mendidih, dia nggak perlu kita aduk-aduk ya setelah so far Karena kalau misalnya sering kita aduk takut ayam hancur jadi kita dingin aja Boleh diaduk sesekali aja Oke Mbak Resi ada yang nanya lagi nih, katanya kalau misalkan buat rendang daging ada yang nggak pakai santan nggak ya? Kalau misalnya mau pakai rendang daging tapi nggak mau pakai santan Memang si rendang daging itu dia gurinya itu dapat dari santan Terus ada juga dia yang pakai kelapa yang udah disangrai terus dia dihaluskan gitu Kak Jadi kalau misalnya Saisal of course mau mengurangi nggak mau pakai santan bisa juga diganti menggunakan si fiber cream ini Si krim bubuk ini Saisal of course Oke emang kalau misalkan makanan dalam lebaran itu identik banget ya sama santan-santan Makanya biasanya kalau yang punya kolesterol gitu agak-agak takut harus siap-siap ya Kak Ia Oke ya Oke absen lagi dari Latifa Dursaw Hadi Latifa Dursaw Halong Nah ini enaknya kalau misalnya kita pakai creamer bubuk gitu Saisal of course nggak perlu terlalu intens banget dalam proses pengadukannya Karena dia nggak akan nggak gampang pecah kayak si santan itu Kalau santan biasanya dia kalau suhu yang terlalu tinggi dia bisa pecah gitu ya Antara cairan dan juga si lemak minyaknya dia tuh kepisah gitu jadi kayak ada gumpalan-gumpalan kecil Tapi kalau pakai si creamer bubuk ini dia jauh lebih aman dibanding menggunakan santan Berarti kalau misalkan masak pakai santan biar nggak pecah tadi itu pakai api kecil ya Iya pakai api kecil terus sambil kita aduk-aduk sesekali ya Kak ya Karena jadi kalau masak yang pakai santan nggak bisa kita tinggal gitu Nanti bisa pecah santannya Oke ini ada yang nanya lagi Mbak Resi dari Kak Nani katanya bun tadi kalau misalkan ayam yang nggak direbus dulu bukannya cepat basi ya Oh kalau misalnya ayam yang nggak direbus dulu tenang bunda dia nggak akan cepat basi asal proses pemasakannya itu harus benar-benar Sampai dia tuh tanek banget sampai dia benar-benar matang dia dijamin nggak akan cepat basi Terus satu lagi kalau misalnya apa namanya lauk pauk gitu ya dia itu jangan kalau misalnya udah matang nih udah dingin Jangan sampai kena tangan ya Kak ya karena kalau misalnya dia kita ngambil menggunakan tangan tanpa ada apa namanya santan menggunakan sendok atau spatula Itu dia bisa apa namanya bikin makanan itu cepat basi terus pakai sendok pun juga nggak bisa sembarangan bunda jadi nggak bisa sendoknya yang bekas dari lauk satu ke lauk yang lainnya Jadi harus menggunakan sendok yang memang khusus untuk si opor ini gitu atau sendok yang baru gitu Oke nih dari warga tiktok ini ada yang komen nih dari racun tiktok Aduh aneh-aneh ya Itu biasanya kalau namanya racun tiktok dia suka nge-spill-spill ya Oke nih kata racun tiktok Mbak ini lagi bikin apa ya Ini kali ini aku lagi bikin opor ayam tanpa santan Jadi salah seorang yang lagi cari inspirasi-inspirasi hidangan pada saat lebaran nanti tapi mengurangi santan atau tidak mau menggunakan santan Ini resep yang satu ini cocok banget buat dicoba di rumah Karena ini aku udah coba juga rasanya bener-bener yang enak, gurih, creamy, pokoknya mantep banget Tuh nggak kalah dari penggunaan santan ya Iya bener nggak kalah enak sama rasa opor ayam yang original ya Kak ya Nah kalau creamer sendiri ini bisa dibeli di mana nih? Biasanya kalau di daerah-daerah gampang nggak sih nyari kayak gini? Kalau di daerah sendiri aku kurang tahu ya Kak ya Tapi kalau untuk di Jakarta dan sekitarnya dia banyak mau di pasar tradisional ada di supermarket pun dia ada Ada yang dalam bentuk botolan, ada yang dalam bentuk sasetan juga ada gitu Jadi tinggal pilih aja yang sole force mau pilih yang mana Tapi kalau saran aku kalau misalnya memang penggunaannya itu nggak intens nggak sering digunakan Dan sebisa mungkin jangan beli dalam packaging yang terlalu besar Karena dia kalau di sini terlalu lama Nanti yang aku bilang tadi dia tuh bisa ada gumpalan-gumpalan gitu Oke harusnya lagi dari Sandra Dewi, Sumatra Barat, Solok Hadi Sumatra Barat, Halo Pasar Barat Halo Pasar Barat Oke dari Bunda Jamilat tuh nih baru bergabung Katanya santannya diganti dengan apa Kak tadi? Oke santannya aku ganti menggunakan creamer bubuk ya Soselforce Dan ini tuh kalau creamer bubuk itu kalau Soselforce yang belum pernah coba ya Dia tuh memiliki rasa yang gurih Terus dia creamy tapi lembut-lembut gitu Jadi rasanya tuh nggak terlalu yang berlebihan banget Pastinya enak banget Dia memang biasa digunakan sebagai pengganti santan Atau dicampur di dalam minuman, dalam kue-kuehan, creamer bubuk ini juga bisa banget Oke Mbak Res ini ada yang nanya di luar resep nih kata kami ya Mbak maaf ya aku nanya bukan tentang resepnya Katanya gula jawa rasa coklat itu cara bikinnya gimana ya Mbak? Apakah gula jawa rasa coklat? Iya Gula jawa rasa coklat? Gula jawa rasa coklat Jujur aku pribadi belum pernah bikin gula jawa Aku cuma pernah ngeliat proses pembuatannya gitu ya Dan aku tahu basic-basic itu bahan dasarnya Kayak gula aren, menggulang gula aren, gula jawa atau gula merah dia menggunakan dari sanira Neira pohon kelapa Tapi kalo misalnya memang yang gula tapi rasa coklat Aku pribadi belum pernah trial ya sesuatu yang baru ya Sesuatu yang baru ya Sesuatu yang baru benar Mungkin kalo sesuatu yang udah pernah coba gimana cara bikinnya boleh share ya buat kak siapa tadi? Kak Mia Nah buat kak Mia ya Karena kalo aku jawab takutnya salah Karena aku belum pernah coba langsung gitu gimana cara bikinnya Oh ini modelnya kayak gula jawa rasa coklat ya Gula jawa rasa coklat ya Katanya rujak kedondong punya coklat katanya gitu Hah? Emang ada gitu Rujak kedondong? Itu beneran ada Kak Warna coklat apa rasa coklat? Rasa bumbu coklat Bumbu coklat Ini hampir sama nih kayaknya Ong bingung kan juga Bener-bener ya Sekarang tuh macem-macem ya Variasi bener Makanan memang harus divariasikan ya kayaknya biar nggak ada bosennya Nanti mungkin boleh nih Kak Mia kita cari atau nanti kita bikin Iya bener kita bikin videonya mungkin ya Entah di Youtube atau di sosial media-sosial media saja yang sedap yang lain Nanti kita coba dulu kalo kita udah berhasil bikin nanti kita bagikan Tapi emang menarik banget tuh yang baru itu ya Gula jawa rasa coklat Rasa coklat Tapi aku ngeliat kalo misalnya aku lagi mudik gitu ya kalo di pulang kampung Karena saudaraku ada yang bikin, ada yang pengrajin gula Bikin gula, bikin gula tuh lama Lama banget Karena dia kan masakan pake koli besar dari yang bahan masih cair diaduk-aduk terus Sampai dia jadi kental banget kayak dodol Terus dicetak gitu Jadi bikinnya tuh lama Biasanya masaknya tuh nggak pake kompor pake awon Kalo gitu bikin videonya di video saudara Mbak Resi aja di video ini Bikin di sana langsung ya Bikin di sana langsung ya Oke Kak, ini dia udah mendidih ya dari tadi Udah mateng, sekarang mau langsung aku plating aja ya Gampang banget nih bikinnya Tapi ini kita nggak bisa icip-icip karena ini kita masih puasa ya Tahan ya Tapi ini resepnya udah melewati 2 kali proses uji coba Jadi dijamin udah pasti enak banget Oke Ini yakin nggak cip-icip kayaknya tadi Mbak Resi Nelan udah ya Malum ya Malum ya Malu ya, karena lagi puasa Tapi dijamin ya Oh jelas pastinya Oke ini dari Bunda Jamilatun Creamer sama yang untuk kopi atau fiber cream Mbak? Tadi ini aku Biasanya merek-merek di luar sana banyaknya sasawal force Tapi kebetulan tadi kita pakai salah satu merek yang tadi sasawal force sebutkan Kita pakai si fiber cream itu Dia memang nggak cuma untuk masakan Untuk minuman pun dia juga bisa ya Atau untuk aneka kue-kuehan dia itu bisa banget Tinggal kita tuang Oke absen lagi dari Bunda Titik Salatiga Hadi Salatiga Halo Salatiga Salatiga Ini sasawal force boleh ya komen-komen Kalau mau ada pertanyaan atau request resep Karena sebentar lagi itu mau lebaran biasanya sasawal force Bikin kue kering tuh kayaknya udah berakhir ya Kayaknya udah berakhir ya kaya Karena kue kering tuh biasanya hamin 2 minggu menjelang lebaran tuh Ibu-ibu di rumah udah pada mulai sibuk bikin kue kering ya Udah-udah stock ya Bener Kalau minggu-minggu ini lagi pusing bikin nanti hidangan saat hari lebarannya apa ya kira-kira ya Betul sama lagi sibuk nyiapin hampers-hampers ngasih Nah buat sasawal force yang lagi bingung siapin hampers-hampers buat hari raya Kebetulan minggu kemarin tuh kita udah bikin aneka macam ya sasawal force Mulai dari yang gurih mulai dari yang asin Semuanya ada sasawal force bisa cari aja di kanal youtube-nya saja yang sedap Di situ kita udah bikin kursus masa kemarin Kita udah bikin aneka hampers yang cocok untuk pada saat hari raya nanti Oke ini terakhir tinggal lokasih taburan bau merah goreng udah jadi nih ya kak Ini kurang ketupatnya aja gak sih Kurang ketupat atau lontong ya Udah tinggal seruput aja Oke kak masih ada yang absen-absen atau ada yang tanya-tanya lagi gak kak? Oke nih terakhir absen dari Sureno Palmera Hadi Palmera Oke sasawal force ya ini tadi gimana caranya bikin opor ayam tanpa santan Dan pasti ini gak kalah enak sama yang opor ayam originalnya Muzik Muzik Tengah Sampai Tengah Tengah Terima kasih.